Bacaan dari Kitab Putra Sirat Sebab besarlah kekuasaan Tuhan Dan oleh yang ingat-ingat ia dihormati Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong Sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya Hati yang arif merenungkan amsal Dan telinga yang pandai mendengar Merupakan idangan orang bijak Demikianlah Sabda Tuhan Wuruhamadah Dalam kebangkanku ya Allah Maksudnya memenuhi kebutuhan orang yang tergintas 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 Yang terpindas Tuhan kebaikanmu Ya Allah Tuhan kebaikanmu Tuhan kebaikanmu Yang terpindas Bacaan dari surat kepada orang Ibrani Saudara-saudara Kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh Dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai Kamu tidak mendengar bunyi sangka kalah Dan suara dasyat Yang membuat mereka yang mendengarnya Memohon supaya suara iklan Jangan lagi berbicara kepada mereka Sebaliknya Kamu sudah datang ke bukit Sion Dan ke kota Allah yang hidup Yerusalem Surgaul Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat Suatu kumpulan yang meriah Dan kepada jemaat anak-anak sulung Yang namanya terdaftar di surga Kamu telah sampai kepada Allah Yang menghakimi semua orang Dan kepada roh orang-orang benar Yang telah menjadi sempurna Dan kamu telah datang kepada Yesus Pengantara perjanjian baru Demikianlah sabda di hari Syukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!